selamat menikmati selamat menikmati, saya Beno di channel saya dan hari ini saya ingin menunjukkan salah satu DVD Star Wars yang baru dan ini packaging eksklusif Imperial Stormtrooper dari Nevaro Cantina Mandalorian tetap bersama saya selama beberapa minit hanya di channel Beno Arsanto channel oke, ini adalah box Imperial Stormtrooper Nevaro Cantina ini adalah salah satu figur yang sudah sudah dihasilkan seperti video sebelumnya di Ahsoka dengan Grogu dan beberapa figur yang Anda dapat seperti Imperial Stormtrooper dengan Flamethrower juga dengan Grogu dan juga Boba Fett dan ini adalah Imperial Stormtrooper apakah kita pernah membutuhkan figur ini? yaa.. kita akan tahu dengan melihat box ini kita akan mendapatkan beberapa figur yang baru tidak tahu yang lebih besar saya tidak tahu mari kita lihat review dan ada beberapa asesoris yang beberapa kita tidak membutuhkan gun tapi saya terlihat oleh ini adalah box kita akan melihat preview dan cover yang sama di belakang di belakang di belakang dan dia tidak ada VZ yang sama dia tidak ada VZ yang sama kita buka dari belakang mereka saya tidak membutuhkan kotak ini jadi saya akan membutuhkan ini ini oke jika anda membutuhkan dari sebelahnya anda akan menemukan figur dengan asesoris di dalam ini dengan kotak ini dan seperti biasa beberapa kucing kucing dan beberapa ilegal dan satu instruksi jika anda melihat instruksi anda akan mendapatkan cara bagaimana memasukkan asesoris ke main gun untuk material tentunya Star Wars vintage style ada dengan rubbery plastik di dalam semua figur ini adalah soft rubbery terutama gun dan box anda akan mendapatkan thin plastik tapi ini ini masih dari rubbery soft plastik dan jika 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 ini bisa mudah tapi tidak tidak jika tripod dan gun itu benar ini dibuat dari soft material plastik bahkan blaster itu sangat fragile ini asesoris figure dari ini kamu akan mendapatkan 3 tripod konektor Jose dan konektor jadi kamu akan mendapatkan box ammunisi dan blast efek dan main gun anda bisa rotate gun ini untuk painting apa kamu harap dari stormtrooper ya hanya black dan white color juga gun ada metallic white color single tone blaster ada 2 gradation color blaster red dan fire orange so that's it nothing that you can expect too much from the painting of this set for the articulation I think this one is the strong trooper the greatest strong trooper up to date in terms of articulation because it has great articulation such as double ball joint for the neck waist not waist this one is middle single ball joint torso ball joint hand ball joint arms even ball joint wrist a ball joint tight not GIO style yet because this is the same molding from the previous DVZ strong trooper watch one swivel tight a single ball joint this is very fragile and this is the newest one and the up to date for this figure because it has rocker ankle the mighty rocker ankle like this with rocker ankle you can move it sideways for the comparison this left side is our figure set of strong trooper on the right side is the figure of DVZ from the roach one so basically if you put them side by side you will see the older one will get some yellowing on its body while this one still new great very great white color for the part of it and this is the same exact molding exact sculpt and the only differences is on the shin to the bottom of the figure because this one has a great rocker ankle while the old one still has a fall joint for the ankle in conclusion this figure is a pass I think you can pass this one easily but by passing this set you will get the you will miss the opportunity to get the best strong trooper up to date best articulated strong trooper at today because after this they will release strong trooper from from a new hope tvz version with I think with this molding but with extra hostler on the left side of his waist but you can easily pass this set it's up to you I'm giving you an advice guys okay thank you for watching may the force be with you this is the way and bye bye terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton video aku yang lainnya dan jangan lupa tonton subscribe baik-bye